Pertanyaan gak sih kita ngalamin gitu ya Dimana pendapatan kita cukup banyak Tapi kok ternyata duitnya gak ngumpul Atau seakan-akan mungkin ada yang nanya Jangan-jangan diambil tuyul nih gitu ya Kalau sekarang duitnya udah terkonversi digital Apakah tuyulnya dalam bentuk digital juga gitu Tuyul 4.0 gitu ya Saya yakin teman-teman banyak yang mengalami Hal yang sama gitu Nah pertanyaannya apakah bener diambil sama tuyul-tuyul itu Ataukah ternyata ada tuyul-tuyul yang berbeda juga Bukan tuyul-tuyul mistis gitu ya Nah gimana penjelasannya Ikuti video ini sampai selesai Teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa Hari ini saya kedatangan dua tamu yang luar biasa Ya Masya Allah Apa kabar Mas Fahmi Senang banget ketemu lagi nih Udah lama lagi gak ketemu Lama banget ya Terakhir waktu kita workshop Workshop di Jakarta Jakarta ya Bulan Februari Tahun lalu lah Enggak Februari Februari ya masih ya Karena pelan ini saya April 5 ada workshop Oh workshop lagi Tapi kemudian gak jadi Ada Maret ada pandemi Ya Kodorullah sampai sekarang belum terlaksana secara offline Betul betul Nah yang spesial juga pada podcast kali ini adalah Bintang tamunya dua Asik Bukan bintang tamu kayak yang ini ya Bintang tamunya satu ini Ini bintang apa ya Bintang di langit mungkin Asik Halo Mas Raka Halo Mas Sudi Apa kabar Alhamdulillah sehat Nah teman-teman Mas Fahmi ini adalah founder dari Nextplus Nextplus itu apa sih bro Nextplus itu adalah konsultan bagi UKM Khususnya bagi UKM Khususnya di bidang pengelolaan keuangan Bagian untuk pengelolaan keuangan Betul sekali Untuk mengatasi tujul-tujul tadi ya Nah itu ya Atau mencari tujul-tujulnya Punya tujul apa enggak nih Nah mas Raka Ini nama lengkapnya siapa sih bro Raka Manggala Syafi'i Raka Manggala Syafi'i Nah beliau adalah seorang praktisi Di sebuah bisnis Di bidang Di bidang kreatif Di bidang digital marketing Nah beliau adalah seorang CEO Chief Everything Officer Semuanya dikerjain Beliau ini adalah seorang pebisnis UKM pemula ya Masih baru mulai merindih sebuah bisnis Yang semuanya masih dikerjakan sendiri Oke saya mulai mungkin dari mas Raka dulu kali Boleh 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 Pernah nggak sih ngalamin gitu Sering mas Sering ya Sering banget Ada uang masuk Ada uang masuk Tercatat sebetulnya Padahal dicatat ya Dicatat sebetulnya Oke Cuma kemudian Catatannya ada Uangnya nggak ada Catatannya juga Oh dicatatannya ada duitnya Jadi masih ada saldo Saldo nya 1 miliar Uang yang di tangan Uang yang di tangan Tinggal 100 juta Tinggal 100 juta Per sepuluhnya Per sepuluhnya 90 juta nya kemana Itu dia Nyari tuyul Tuyul Jangan-jangan mungkin Bukannya tuyul ya Karena mungkin Mungkin ada sesuatu yang lain Mungkin Kedua Tut 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 Oke Mas Mas Fahmi sebagai Konsultan UKM Gimana nih Finance Tadi situasi kayak Mas Raka Alamin Kemudian yang Mas Dodi Sampaikan ya Tentang Ini Saya nih Bisnis penjualannya ada Lancam Tapi kok duitnya kayak gak ada ya Kok kayaknya Lewat Lewat Itu memang Situasi yang banyak banget Mas Dialamin sama temen-temen UKM Jadi kalo setiap kali Saya ngobrol sama temen UKM Kemudian Mengajukan pertanyaan yang sama Semuanya tuh langsung berasa Itu Gue banget Gue banget Gitu ya Mas Mungkin kalo dari Sepuluh UKM Ada sebelas yang mungkin Yang mengalami masalah yang sama Gitu ya Saking banyaknya Saking banyaknya Saya nanya sepuluh Yang ngacung sebelasnya Iya Karena istrinya Oh iya saya juga Tapi itu memang bener Kenyataan ya Iya kenyataan Mas Dan Saya pun waktu itu Bulan Maret Waktu awal-awal pandemi itu Pernah Bikin survei kecil-kecilan Gitu ya Memang Salah satu hal yang Sebetulnya Gak bikin saya kaget juga sih Gitu ya itu Situasi itu ternyata terjadi Karena 3 dari 4 UKM Gak punya laporan keuangan Itu hasil survei internal saya Oh gitu Situasi Situasi Yang tadi itu Dia ngerasa kok gak jelas Gitu ya Uangnya kemana gitu ya Saya dalami lagi kan Dan ternyata Saat saya gali Orang-orang UKM-UKM yang merasakan hal kayak gitu Gitu ya Ternyata memang Belum punya laporan keuangan Dan Jumlahnya adalah 75% dari yang saya survei Itu belum punya laporan keuangan Oh ternyata Penyebabnya salah satunya adalah Gak punya laporan keuangan Lo ini catat gak? Catat Catat Catatnya dalam bentuk apa? Nah bentuknya itu memang hanya Namanya apa ya? Arus kas ya Berarti apa yang saya terima Kemudian apa yang saya keluarkan Uang masuk dan uang keluar saja Oke Berarti hanya itu saja? Manual atau pakai software atau pakai apa? Dua-duanya Jadi saya masukkan ke catatan Dan masukkan ya Kalau saya pakai spreadsheet ya Oh cuma pakai spreadsheet aja ya Bisa diakses Oke Pokoknya ada plus Ada uang masuk dan uang keluar Mas saldo gitu aja ya? Ya gitu doang Apakah itu tadi cukup mas Fahmi? Ya Untuk menjelaskan tuyul-tuyul itu tadi ya? Itu sebetulnya awalan yang bagus Mas gitu Artinya setidaknya masyarakat tahu gitu kan Dalam periode waktu tertentu Ini banyakan uang masuk atau uang keluar Gitu Nah Masalahnya adalah Banyak juga teman-teman UKM yang ngira Oh Kalau misalnya Uangnya banyakan masuk dibandingkan yang keluar Berarti saya untung dong Kan banyak yang bilang gitu Oh Banyak yang ngira bahwa Oke Kalau uang masuk Lebih banyak dari uang keluar Disebutnya sebagai kondisi yang Profit Profit gitu Padahal itu belum tentu Belum tentu ya? Belum tentu Dapat duit 1 juta Ya Pengeluaran 500 ribu Pengeluaran 500 ribu 300 ribu lah ya Ada Selisihnya Yang pertama yang dibuat oleh masyarakat Itu disebut dengan laporan Aruskas Ya Oke Catat teman-teman ya Laporan pertama adalah laporan aruskas Aruskas Jadi kalau boleh dibilang secara urutan Paling awal dibuat ya laporan aruskas Betul Karena dia mencatat transaksi kan Oke Uang masuk dan uang keluar Begitu itu yang pertama Oke Yang pertama yang kedua Tadi laporan Labar rugi Labar rugi Yang bisa ngasih kita gambaran Bisnis kita menghasilkan keuntungan Atau kerugian Begitu Dan yang ketiga ada satu lagi Oh ada satu lagi Ada tiga satu lagi Yaitu neraca bisnis Neraca bisnis Betul Apalagi itu bro Nah udah jadi kalau bagi teman-teman UKM Kan memang seringkali dibuat khawatir Dengan laporan keuangan Karena jenisnya banyak banget kan Keliatannya gitu ya Memang betul jenisnya banyak gitu Tapi yang perlu dimiliki di awal Sebetulnya cukup tiga itu dulu aja Cukup tiga itu dulu aja Aruskas Labar rugi Neraca Oke Kalau mas Raka Yang sudah dimiliki adalah hanya baru Baru aruskas Baru aruskas Oke Mas Fahmi Ya Berarti artinya kalau misalnya seperti mas Raka Dan mungkin teman-teman yang ada di luar sana Mungkin juga Baru memiliki laporan penjualan Maaf bukan laporan penjualan sih Baru memiliki laporan Maling uang masuk sama uang keluar aja Sebatas itu aja Atau mungkin Yang lain juga Pala belum punya gitu Pala belum nyata sama sekali gitu Tapi juga ada Teman sayang Ini kalau mas Fahmi lihat video-video saya sebelumnya Ada sosok nama Tulus gitu ya Oke Yang gokil itu ya 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 Itu dia cerita Aku gak tau nyatet Saya gak pernah nyatet itu dari awal Nah Karena mungkin juga berpikir Buat apa dicatat Toh Si catat gak nambah omsetnya Gak nambah penjualannya Terus kenapa saya harus mencatat Oke Mas Fahmi punya gak penjelasan Apa sih kuuntung aja buat nyatet Mau dicatat juga Misalnya penjual Dapat duit masuk 500 ribu Dicatat 500 ribu Ya udah 500 ribu Kita gak Gak bakal nambah Duitnya jadi 700 ribu Kalau dicatat Kira-kira Apa alasan kuat buat Teman-teman ini Supaya mau mencatat ya Oke Nah Kalau secara garis besar Mas Dudi ya Ada tiga manfaat Sebetulnya Dari kita Melakukan pecatatan Atau membuat laporan keuangan Yang pertama adalah Kejelasan arah perkembangan Mas Dudi Kejelasan arah perkembangan Mas itu gimana tuh Nah misalnya gini ya Ini kan bentar lagi Tahun 2021 nih Misalnya gitu ya Ini Kalau misalnya nih Saya tanya nih Ke masyarakat deh Mas Tahun depan Target bisnisnya Apa mas? Di 2021 ya Di 2021 Saya pingin nambah Deertailnya Deertail Retail Karena Yang hari ini kan By Project Kayaknya yang Konsep retail Perlu saya tambahkan Ada beberapa rencana By Project itu Maksudnya gimana? Jadi kalau By Project itu Kita Kita ngiklan-ngiklan nih Kita kasih tau ke ring satu Ring dua kita Terus nanti Ada order Nah order Kerjakan Selesai Tapi tidak harian Dalam bentuk Layanan apa tuh? Misalnya kayak Di saya ya Misalnya kayak Jasa Videografi Oke Oke By event ya Oke Saya menyebutnya sih Kami menyebutnya sih By Project Oke Kemudian Nambah yang Retail Oke Retail artinya Artinya tuh Jadi bisa Sifatnya itu Sifat Culture Terkonsumen itu bisa setiap hari Memungkinkan untuk setiap hari Memungkinkan untuk setiap hari Atau lebih sering bang Tidak dalam satu minggu Oke Repeat Ada Repeat ya Repeat Yang harian Oke Kalau secara finansial Mas Yang tadi itu Menambah ini Menambah ini Dijadikan goal finansial Kira-kira seperti apa Target atau goal finansial 2021 nya Maksudnya goal finansial gimana? Berarti goal yang dinyatakan dalam bentuk Angka Angka Uang Tadi kan ngomongin nambah Detail gitu kan ya Nah itu Caranya Itu kan cara Tapi kalau kita ngomongin target secara finansial Sudah punya target seperti apa 2021 Mungkin angkanya berapa sih? Angkanya ya Dari berapa ke berapa mungkin itu lebih gampang Oh iya Jadi sebenarnya kita ingin bagi aja Jadi kayak by project itu Apa namanya Misalnya 50% dari omset itu kita by project 50% nya dari retail Anggap aja misal Omset 1M Nah misalnya 1M berarti Hari ini 1M Berarti Bisa dua kali lipat Kenapa? Karena Juga saya berpikir tidak hanya dari angkanya Tapi dari Bagaimana Cash itu bisa masuk Lebih sering tidak menunggu by project yang Masih spekulasi Oke Berarti Dia mau naik omset dari 1M Menjadi 2M Oke 1M itu adalah dari B project Yang 1M adalah retail Yang ada duit masuk setiap hari Kira-kira gitu ya Oke Itu tadi dari segi omset Kalau sekarang pertanyaannya saya ubah lagi Saya perdalam lagi ya Kita kan kalau Bisnis kan biasanya Salah satu yang diukur adalah Bukan hanya omset Tapi profit Gitu kan Keuntungan Iya betul Betul Mas Raka Tahun depan Target keuntungannya berapa? Baik Dengan persentase Terserah mau pakai persentase atau nominal Atau kita pakai analogi yang tadi aja gitu 1M dari project 1M dari retail Mas Raka pengen punya keuntungan berapa dari masing-masing Oke Saya bisa ngasih gambaran paling gini Bisnis yang saya kerjakan sekarang ini Memiliki margin antara 40-50% Oke Jadi costnya juga antara 50-60% Baik Oke Mas Raka berharap 700 juta Mas Raka berharap 700 juta Misalnya kayak gitu Oke Baik Nah Mas Duda teman-teman sekalian ya Banyak sekali diantara teman UKM yang ditanya Diberikan pertanyaan seperti tadi ya Itu sulit jawabnya gitu Ya kenapa? Karena gini Misalnya gitu ya Ya saya pengen tahun depan 2021 Bisnis saya keuntungannya meningkat Gila gitu Oh meningkat Meningkat jadi berapa? Ya bu Pokoknya meningkat Gila kan? Bener Kayak Tulus kemarin ditanya gitu Ya Em planningmu apa setelah ini? Ya bu Pokoknya sebetulnya sukih gitu Gila kan? Nah Kalau misalnya gini Kalau misalnya kita masih bisnis untuk kita sendiri gitu ya Itu mungkin gak terlalu masalah gitu Tapi kalau misalnya kita bisnis udah punya anggota tim gitu kan ya Ya Gimana kita bisa menyatakan itu coba ke karyawan gitu ya Pokoknya teman-teman sekalian Tahun depan Yang penting keuntungan meningkat Karyawan Oh meningkat Meningkat Kenapa? Ya gak penting Yang penting meningkat Kan gak jelas arah perkembangannya gitu kan? Iya Tapi bandingin Kalau misalnya nih kita bisa bilang bahwa Baik teman-teman sekalian tahun depan 2021 Target kita adalah Meningkatkan keuntungan Dari 500 juta jadi 1 M setahun Wah mantap tuh Kan jelas Jelas Ya kan? Arah perkembangannya gitu Betul Nah itu yang pertama maksudnya nih Kejelasan arah perkembangan Oke kejelasan arah perkembangan Jadi Destinasinya mulai jelas gitu ya Betul Nah ini Saya mau cerita dikit nih Menarik gitu Iya Saya kemarin cerita sama teman-teman UKM gini Eh Yang namanya Branding Journey Nema W itu Google Maps Untuk membangun sebuah brand Hmm Pada saat kita menggunakan Google Maps Itu kan Itu kayak dituntun gitu Langkah per langkah gitu ya Secara detail runtuh dan bener tempatnya Untuk Google Pertama kali kita menggunakan Google Maps Apa sih yang kita Masukkan pertama kali datanya? Tujuan ya? Tujuan Mau kemana gitu kan? Betul Destinasi Itu yang pertama ditulis Hmm Kalau destinasinya bener Ya rutenya bener Rutenya menyesuaikan destinasi Betul Itu kan Kalau tempatnya salah Maka rutenya pun akan salah Iya Kira-kira gitu ya Nah Kemudian saya jadi teringat nih Tentang Google Maps itu Iya Kalau misal Mas suami tau gak Kenapa Google Maps itu suaranya cewek? Hmm Oh iya juga ya Gak apa Mas Gak apa yuk coba Saya nanya dulu Belum sih Gak apa ya Kenapa? Karena wanita itu selalu benar Oh iya Oke Jadi kalau yang tiba-tiba suamanya cowok Kita bisa bilang Eh bukan Bukan gitu ya Bukan itu Tapi kalau cewek Siap Siap Belok kanan Siap Iya Iya juga ya Gak bisa dibantah gitu Nah Itu yang wanita selalu benar aja Iya Kalau gak ada destinasinya Dia juga bingung Iya Coba Kalau ngantarkan saya Terus kemana gitu Ya udah kemanapun gitu Iya Gak kemana-mana Walaupun wanita selalu benar Betul-betul Tapi kalau gak ada destinasinya Juga bingung dia Iya Nanti dia nanya balik ya Jadi kamu mau kemana? Gitu ya Betul Oke Saya juga jadi kepikiran juga gini Tentang arah destinasi ya Misalnya Wanita perempuan gitu Mau nikah sama laki-laki Juga Saya yakin sekali Perempuan mau nikah dengan laki-laki yang jelas masa depannya Gitu Yang bisa membawa Mau bawa kemana nih keluarga? Ke surga Surga kan destinasi gitu Surga itu juga sebuah destinasi Surga itu juga sebuah tujuan Surga itu juga sebuah goal gitu Mau kamu mau kebawa kemana? Kamu saya bawa Saya akan memimpin keluarga ini Menuju Sakinah Mawadawaroma Supaya kita bisa berkumpul semua Di dalam surga Wah itu kan jelas kan? Laki-laki Gentle gitu Yoi Ada perempuan Kita keluarga mau kebawa kemana gitu Kalau saya jadi istri Ente bro gitu Ntar kita cari baru-baru ya Kan gak penge Ragu Ragu Ini gimana sih gitu kan? Apalagi kalau itu dari bawah dalam sebuah konsep keluarga sebuah bisnis tadi gitu Tim kita juga ngomongin ragu-ragu Ketika arah bosnya gak jelas Serba gak jelas mau kemana itu Bingung-bingung sendiri dia bosnya Kalau bosnya bingung apalagi karya-karya Itu dia Bosnya aja ditanya kayaknya Gimana nanti dia mau ngomong ke kantorannya Gitu kan? Itu yang pertama mas Itu baru memimpin satu istri loh Wah Kembali ke Oke lanjut 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 Gak selesai gak nanti Yang kedua berarti mas ya Yang kedua adalah Kita tahu kondisi kita saat ini Oke Ini kalau pakai analoginya Google Maps tadi ya Kan setelah kita nentuin tujuan kita kemana Kemudian kita akan ditanya lokasi anda saat ini Betul Nah ini sama juga kayak bisnis kan gitu mas tadi Jadi Kalau tadi tujuan kita adalah meningkatkan profit Dari 500 juta menjadi 1 miliar gitu Di tahun 2021 gitu ya Nah Kan ada dari 500 juta Oke Jadi Pak saya tanya bahwa Oke Pengen tahun depan ningkatin profit jadi 1 miliar tadi misalnya Kemudian Pak saya tanya Memang sekarang berapa? Iya iya Sekarang berapa ya Tahunya pengen ningkatin ya Tapi gak tau sekarang berapa Gitu Nah atau lebih Kalau beli dalam lagi tanya gini Oh jadi Tahun Bandingkan dengan yang misalnya Ya tahun ini profit saya 500 juta Iya Oh didapat dari mana 500 juta? Ya pendapatannya saya dapat 2M misalnya kan Kemudian semua biaya-biayanya selama setahun kemarin adalah 1,5M Kan berarti selisihnya alias selabanya kan 500 juta Betul Kita tahu kondisinya adalah pendapatan 2M semua biaya 1,5M gitu Dan Kita tahu juga gitu Pendapatannya dari mana aja Kalau tadi pakai mas Raka misalnya ya Pendapatan yang buy project berapa? Ya Pendapatan yang retail berapa? Kita tahu kondisinya Hmm Kemudian biaya-biaya juga kita tahu Biaya untuk produksi berapa gitu Biaya gaji berapa Biaya sewa kantor berapa Kita tahu semua kondisinya gitu Nah itu manfaat yang kedua Ada dipunya laporan keuangan gitu Laporan keuangan bisa mencerminkan Ya situasi atau kondisi bisnis kita Oke Jadi posisinya ada dimana sekarang gitu ya Betul sekali Apakah memang misalnya Saya ini mau ke Jakarta Tapi ternyata posisi sudah di Cikampe Ya Saya mau ke Jakarta Posisi masih di Semarang Nah kan beda lah Beda rute Beda rute Apa namanya Bensin yang digunakan Kendaraan yang mau dipakai Kedaraan yang mau dipakai Kedaraan yang mau dipakai apa Kalo dari Cikampe Gak mungkin naik pesawat Tuh Kalo dari Mas Raka sendiri nih Sebagai praktisi gitu Sudah ada itu belum Bisa memperlihatkan Saya posisi dimana sih gitu Dengan hanya mencatat laporan Arus kas aja Sebenernya sudah kerasa mas Kerasa ya Kerasa Artinya by feeling Masih by feeling memang Dan karena apa Karena mungkin saya menganggap ya Karena gak tahu Menggunakan fiturnya kali ya Jadi angka itu ada Tapi terus Gimana ini ya Buat apalah Itu masalah baru lagi Yang lain lagi gitu nanti Iya Iya Yang tadi masalahnya Belum punya catatan Yang ada orang yang punya masalah juga Udah punya catatan Tapi gak mau baca Tapi gak tahu Seperti kalau Kita misalnya Waktu itu pernah tuh Saya ke laboratorium Iya Mok saya mau general check up Gua sekaya kan Yang fiturnya mana Uh ini Yang paling mahal Yang paling lengkap Sempenting mahal ya Sempenting mahal ya Sultannya 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 Itu cerita lama Itu cerita lama Waktu saya Waktu Saya mau kredit Harus asuransi kan Asuransi yang bayarin Itu gitu Itu cerita lama Cerita sebelum saya hijrah Nah kemudian Muncullah laporan Laporan General check up Iya Tapi saya gak mudeng Artinya itu apa LDL HDL Ini apa Ini makanan jenis apa Terus angka ini Itu angka kebesaran Atau angka kecilan Apakah angka ini Adalah terlalu jauh Ini angka buruk Atau angka baik Itu saya gak tahu Itu mungkin masalah lain lagi ya Membaca angkanya Urusan berikutnya Urusan berikutnya Oke Oke Yang kedua tadi mas Nah yang ketiga adalah Kaitannya dengan yang mas disampaikan tadi Pakai analogi Mau ke Jakarta Kemudian saat ini Lagi di Cikampek Sama saat ini Atau saatnya lagi di Semarang Makan nanti akan Beda kan Cara kesana Dan lain-lain Yaitu kaitannya dengan yang ketiga Bahwa Dengan punya laporan keuangan Kita akan lebih mudah Membuat keputusan dalam bisnis Oh Gitu ya Tadi analoginya ya Oh saya mau ke mana kamu Mau ke Jakarta Sekarang lagi di mana Di Semarang Nah perhatikan kita bisa Kalau udah tahu kayak gitu Kita akan bisa menentukan Mau lewat jalur jalan yang mana Betul Darat, laut, udara Betul Kemudian Mau pakai kendaraan apa Betul Kemudian Kalau mau pakai mobil Bensinnya butuh berapa Iya Nah itu semua kan Akan bisa diketahui Begitu juga dengan Kita punya laporan keuangan Ya Bisnis gitu Tahun depan tadi Mau Ningkatin omset Ningkatin keuntungan Jadi sekian Gitu kan Kemudian Saat ini keuntungannya adalah Sekian Dan Salah satu hal yang mau lakukan Apa nih Misalnya Tadi Nambah Pendapatan yang dari retail Gitu Nah kemudian kan Kita akan Kepikiran Oke Kalau mau nambah pendapatan dari retail Ini mungkin ya Kayaknya saya butuh nambah Sales nih Gitu Nah tapi Bisa gak ya nambah sales Kadang-kadang ini UKM ini Mas Dode ya Mau nambah satu karyawan aja Itu kumetnya minta ampun gitu Oke Padahal kita gak ngomongin Nambah mesin yang gede gitu Gitu Tapi banyaknya Mau mengambil keputusan Gitu Untuk nambah satu karyawan aja Aduh ini nanti Kebayar gak ya gajinya Gitu ya Kalau dia nambah nanti kira-kira Pendapatannya Naik berapa ya Gitu Nah itu pasti Yang bingung kayak gitu Karena belum punya laporan Peluangan Peluangan Gitu Kalau punya peluangan kan enak Gitu Oh kalau saya nambah satu orang Berarti beban gajinya nambah sekian Tapi Pendapatannya diprediksi Akan naik sekian Oh iya Ketutup nih bisa Langsung Nah kan gitu kan Karena ada forecastingnya Betul Atau Forecasting itu apa ya Ada Ada perkiraan 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 masa depan Kalau Mas Raka sendiri Misalnya tadi ya Oke saya mau meningkatin dari 1M Jadi 2M Supaya profit saya naik dari 500 juta Menjadi 700 juta Setiap bulan N gitu kan Iya Kemudian pertanyaan saya Mas Untuk nambah menjadi divisi retail Kira-kira perlu nambah apa nih Gambaran yang udah ada di pikiran Mas Raka Pastinya kena ke modal ya Oke Kenapa butuh modal Untuk nambah divisi retail Karena Ya itu karena konsep yang kita Yang kita Susun gitu Jadi konsep yang kita susun ini dia Satu unit baru yang Berbeda Ya Pengertiannya Begitu Misalnya dari segi perlengkapan Atau peralatan aja Dia harus dibisah juga Kenapa? Ya karena emang Speknya beda? Speknya Speknya Hampir mirip Cuma penggunaannya ini Gak bisa aman Kalau misalnya Nanti bisa mengganggu Divisi lainnya Jadi Yang kita susun sih gitu Oke 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 Contoh misalnya gimana Mas? Contoh ya Tentang permodalan ini Contoh nih Misalnya yang Yang case saya ya Misalnya yang udah jalan kan by project Berarti kita punya kamera Dan segala perlengkapan dan sebagainya Nah di retail tuh Misalnya ada studio ya Studio Studio foto keluarga Studio foto wisuda gitu kan Udah kita susun misalnya konsepnya Nah ini kan sebenernya Sama-sama pake Gampang ya Pake kamera Iya Tapi kalau ini Dia harus disiapin sendiri Mandiri Bikin studio aja kan udah pake modal loh Pake modal dong Karena tidak hanya peralatan Nanti misalnya ada lokasi juga Roberti Apok kesewan dan sebagainya Gitu Oh berarti artinya Yang tadinya by project Artinya Masyarakat yang diundang datang Gitu Kemudian kalau yang retail tuh Artinya Masyarakat menyediakan sebuah tempat Yang dimana masyarakat bisa Konsumen datang Kapan pun bisa Yaitu masyarakat Sehingga tempat ini Membutuhkan modal Kaitannya ini juga berarti dengan strategi Kalau saya mau tumbuh omsetnya Dari 1M menjadi 2M Apa yang saya butuhkan Saya butuh tempat Gitu kan ya Dan terus perang ke perlengkapannya Setelah saya membutuhkan perlengkapan ini Keluarlah Belanja alat Belanja Modal Modal belanja Kira-kira gitu ya Oke Jadi kebayang Kebayang Betul mas Gitu Kalau misalnya nih Misalnya Kalau Katakanlah masyarakat sudah punya laporan keuangan Maka masyarakat akan tahu nih 2020 nih profit bersihnya berapa sih Oke Kemudian dari profit bersih itu Kita bisa Putuskan Berapa yang akan masyarakat ambil sebagai dividen Dividen Kan kalau owner itu kan dapatnya Dividen ya gitu ya Dan berapa yang akan dikembalikan ke perusahaan Dividen apa sih Dividen itu Dividen itu Bagi hasil bagi pemilik Bagi hasil untuk pemilik Untuk pemilik perusahaan Bagi hasil Nah jadi kalau misalnya Sudah punya laporan keuangan Kan akan tahu berapa laba bersihnya Si laba bersih itu kan nanti bisa di Bisa di ukur gitu Oke misalnya laba bersihnya berapa tadi? 500 juta gitu Oke Yang 100 juta tak ambil sebagai dividen Sisanya 400 juta dikembalikan ke perusahaan Sebagai disebutnya adalah laba ditahan Untuk modal tahun berikutnya Nah itu kan bisa kita lakukan Keputusan itu Bisa kita lakukan dengan mudah Kalau kita punya laporan keuangan Kalau kita tahu Berapa laba rugi bisnis kita saat itu Kalau nggak punya gimana Oh iya iya Aduh tahun depan aku mau nabak studio Pake perasaan Pake perasaan Pake perasaan Ya udah deh Tambahin sekian deh Ternyata begitu udah mulai Duh kok nggak cukup yuk Gitu kan Jadi hal-hal kayak gitu Akan lebih mudah Kita ambil Sepakat Sepakat Kalau kita punya laporan keuangan Mas Terima kasih